Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku Widya Septyani disini aku mau nge-review buku yang sudah aku baca nah di video pertama kali ini buku yang mau aku review ada ini dia bukunya kebalik bisa kelihatan kan ya judulnya itu orang-orang biasa karya terbaru dari Andrea Hirata diterbitkan oleh Bentang Pustaka nah ini tapi pertama kali itu tahun 2019 setakan pertama bulan Februari kemarin nah harganya yaitu untuk Pulau Jawa Rp89.000 tapi karena waktu itu aku belinya online dan lagi ada promo aku lupa harga pasti waktu aku beli berapa cuman sedikit gambaran harganya yaitu tadi Rp89.000 untuk Pulau Jawa nah kalau kita lihat di sini desainnya itu adalah warna kuning dan hitam tapi yang paling aku suka dari desain itu adalah desain ininya ini adalah pembatas bukunya kalau kita lihat di sini kayak pembatas buku pada umumnya ya mengikuti desain dari covernya tapi yang paling ini di belakangnya itu nah disini tertulis hanya untuk orang-orang biasa jadi ini terkesan diperuntukkan bagi para pemilik buku Nah terutama di sini yang paling unik lagi dibawahnya itu ada barcode barcode nya ini sudah aku scan dan ternyata dibalik barcode ini ada kayak semacam undian Nah kalau misalnya kalian penasaran undiannya itu apa kalian mending langsung aja milikin bukunya dan kalian langsung scan barcode nya ketebalan bukunya sendiri di sini jumlahnya itu ada 262 halaman dengan iklan Nah kalau menurut aku yang lumayan tebal itu iklannya bukan jumlah bukan ketebalan bukunya iklannya itu ada 30 halaman kurang lebih ya aku nggak hitung pastinya yang jelas iklannya itu berisi tentang buku Laskar Pelangi Andrea Hirata yang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa mungkin karena saking banyaknya bahasa yang sudah diterjemahkan maka iklannya jadi tebel nah bahasa yang udah diterjemahkan itu mulai dari bahasa Rusia Italia Jepang China Korea Thailand dan lain-lain masih banyak lagi nah sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya nah yang spesial dari buku ini tertulis langsung bahwasannya buku ini dipersembahkan untuk Putri Beliantik yang mana dia ini adalah anak yang cerdas namun gagal masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Universitas Bukulu Hai yang menggabarkan sosok Putri Beliantik di buku ini adalah Aini namun kalau menurut aku ya karena kemunculan sosok Aini ini kurang mendominasi di buku ini jadi karakter utamanya kalau menurut aku bukan Aini melainkan dia aku mensoroti sosok dia karena frekuensi kemunculan dia lebih khususnya dia dan teman-temannya itu lebih sering muncul Oke jadi jalan ceritanya itu dia dan teman-temannya ini adalah anak yang kurang diperhitungkan dari sisi akademis waktu mereka sekolah dulu persahabatan mereka itu berlanjut sampai dewasa nah mendengar berita bahwasanya dia memiliki anak yang cerdas dan menjaga masuk ke dalam Universitas impiannya karena terkendali biaya teman-teman dia ini memiliki empati dan simpati yang tinggi dan berusaha untuk mencari solusi untuk temannya tersebut nah disini timbulah rencana mereka untuk merampok bank disini waktu baca itu aku sedikit bingung ya ceritanya kok gitu sih ceritanya emang iya kok kayak gini ya nggak mungkin deh kayaknya melihat latar belakang dari masing-masing tokoh yang at least dimana itu adalah teman-teman dia dan melihat latar belakang dia itu sendiri mereka nggak pernah yang namanya megang laptop apalagi megang pistol nah disini nggak mungkin aku rasa kalau mereka harus merampok bank ya tapi disitulah uniknya dari cerita ini rencana sudah disusun strategi sudah diperhitungkan latihan-latihan tetap dilaksanakan untuk merampok bank dan ternyata waktu aku baca terus keseluruhan ceritanya mereka tetap jadi melaksanakan terangkokan bank itu tapi tapi terlepas dari berhasil atau tidak berhasil yang jelas Andrea Hirata itu sudah punya kejutan di akhir ceritanya yang menurut aku itu epic banget untuk dibaca nah di buku ini itu banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan jadi narator menarasikan bahasanya itu sebagai orang ketiga nah dari banyaknya tokoh ini tokoh yang paling aku suka itu adalah Inspektur Abdul Rojali karena kenapa menurut aku Inspektur ini orangnya itu jujur terus apa ya murni bersih karena yang paling terkesan buat aku adalah adegan di mana Inspektur ini menolak biasiswa untuk anaknya karena beliau berpendapat bahwasanya masih banyak orang-orang yang lebih berhak atas biasiswa di luar sana sedangkan orang-orang kaya saat ini pun berebut untuk mendapatkan biasiswa itu adalah kalimat-kalimat yang memiliki power yang menak di aku ya itu maknanya luar biasa sih kalau menurut aku aku berpikir mungkin nggak ya masih ada orang seperti Inspektur Abdul Rojali ini di dunia nyata aku sih nggak yakin ada tapi itulah yang membuat aku suka dengan karakter dari tokoh Inspektur Abdul Rojali itu nah terakhir kalau membahas buku itu aku nggak terlepas dari kutipan-kutipan yang aku suka dari buku itu ya nah kutipan yang paling aku suka dari buku ini itu selain yang tadi tentang Inspektur Abdul Rojali kutipan yang aku suka selanjutnya itu terletak di halaman 222 bunyinya itu adalah kau seorang ragu dan ragu itu lebih berbahaya daripada bodoh nah itu tadi menurut aku kutipan yang cukup ngenak di hati ya karena itu kayak semacam teguran untuk dirimu sendiri nah sekian dulu video review dari aku berhubung ini masih video pertama aku masih banyak banget kipuk aku disana-sini beli potang ngomong aku butuh banget saran dan kritik kalian jadi kalian bisa buat tinggalin jejak di kolom komentar di bawah ini nah semoga video ini bermanfaat untuk kalian kalau misalnya kalian lagi cari-cari buku yang pas untuk kalian baca aku saranin sih kalian baca buku ini kalau lagi libur akhir pekan ya karena bukunya gak terlalu gebal ceritanya ringan dan gak terlalu lama kalian buat bacanya akhirnya aku bisa bilang supaya kalian like, comment, dan subscribe jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau aku sudah upload video terbaru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh nah sekian nah sekian review buku dari aku nah sekian review dari aku berhubung ini masih video pertama aku yang jelas disini aku masih banyak kipuk aku butuh banget saran untuk kalian salah terima kasih terima kasih